Intro Sejak pagi hari, masyarakat sekitar kota Tanjung memadati Masjid Agung Asirot al-Mustakim Tanjung dari dalam hingga halaman luar masjid. Masjid bersejarah ini pun menjadi pilihan Bupati Tabalong bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk melaksanakan sholat idul adha 1439 Hijriah. Sholat iddi Masjid Asirot al-Mustakim dimulai pada jam 7.20 waktu Indonesia Bagian Tengah dengan diimami Haji Zainul Arifin. Sebelum sholat, Bupati Anang sempat memberikan sambutan di hadapan ratusan jamaah. Dalam sambutannya, Anang menyampaikan pesan untuk saling menjaga persatuan, terutama pasca pelaksanaan pilkada, sehingga masyarakat tidak terkotak-kotak berdasarkan pilihannya. Orang Tabalong adalah orang yang cerdas dan dewasa dalam berpolitik. Pasca pilkada ini, mari kita bersatu kembali. Pilkada itu hanya sebuah proses politik untuk memilih pemimpin kita. Namun sesungguhnya yang paling hati gigi adalah bagaimana daerah kita ini, bangunan kita ini semakin hari, semakin tahun, semakin maju dalam tempat. Tolun sering mengatakan, karena tangan kita ke depan jauh lebih berat dibandingkan si matahari sebelumnya. Oleh sebab itu, mari kita bersatu kembali. Selepas sholat id, Bupati Bersama Dandim 1008 Tanjung menyerahkan sapi kurban untuk disembeli di masjid ini. Usai melaksanakan sholat id, setiap kepala daerah selalu menggelar kegiatan oven house di rumah jabatannya. Oven house yang digelar sejak pukul 9 pagi, dihadiri pejabat pemerintahan dan masyarakat Tabalong. Oven house ini dimanfaatkan sebagai momen untuk saling bersilaturahmi, serta ajang memaafkan antar sesama. Tidak hanya dapat bertemu dan berjabatan dengan Bupati Tabalong, momen lebaran ini dimanfaatkan masyarakat untuk berfoto bersama orang nomor 1 di Tabalong ini. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.